Intro Dari beberapa jenis usaha ternak unggas, ternak ayam pedaging masih menjadi yang paling menjanjikan. Usaha ternak yang satu ini banyak diminati orang karena keuntungan yang bisa didapatkan dalam waktu yang singkat. Prospek bisnis yang satu ini tergolong cerah karena permintaan daging ayam terus-menerus meningkat setiap tahunnya. Oleh karena itu, tak heran bila keuntungan yang didapatkan bisa sampai puluhan juta rupiah. Untuk pembudidayaannya pun Anda tidak perlu khawatir. Tidak harus dengan menggunakan lahan yang luas dan jauh dari rumah. Karena Anda juga bisa membudidayakan ayam potong ini dengan skala rumahan. Bagaimanakah caranya? Nah, dalam video kali ini, kita akan membahas bagaimana budidaya ayam potong rumahan yang menguntungkan. Intro Pastikan kamu menonton hingga selesai ya agar tidak ada informasi yang terlewatkan. Intro Untuk membudidayakan ayam potong rumahan ada enam langkah yang perlu Anda lakukan. Intro Langkah yang pertama adalah menentukan lokasi kandang. Intro Hal pertama yang harus Anda lakukan jika ingin memulai budidaya ayam potong adalah menentukan lokasi kandang. Walaupun Anda membudidayakan ayam potong skala rumahan, pastikan untuk lokasi kandang mudah dijangkau dan dapat diakses oleh transportasi. Usahakan juga lokasi berada di tempat yang tidak bising, tidak mengganggu kenyamanan penduduk, dan dekat dengan sumber air. Intro Langkah yang kedua adalah membuat kandang. Ada dua jenis pilihan kandang yang sering dibuat oleh para peternak ayam potong, yaitu kandang tanpa panggung, dan kandang dengan bentuk panggung. Intro Untuk kandang tanpa panggung, kandang jenis ini sering digunakan karena pembuatannya yang mudah dan pembangunannya yang relatif murah. Sedangkan untuk kandang bentuk panggung, membutuhkan biaya yang lebih mahal. Namun keuntungan memiliki kandang ini adalah tidak akan mudah kotor dan mudah dibersihkan karena kotoran ayam akan langsung jatuh ke bawah. Intro Langkah yang ketiga adalah pembibitan. Intro Saat melakukan pembibitan ayam, pilihlah bibit yang gerakannya aktif, sehat, dan tidak mengalami cacat fisik atau sakit. Kemudian, tubuhnya bulat, gemuk, dan berisi. Selain itu, bibit yang bagus bulunya juga tidak terlihat kusam, sehat, dan mengkilap. Di daerah sekitar anus juga tidak kotor, mata terlihat tajam, dan hidung bersih. Intro Kemudian, langkah yang keempat adalah melakukan pemberian pakan. Intro Pemberian pakan penting untuk memenuhi nutrisi ayam, agar ayam dapat tumbuh berkualitas dan maksimal. Untuk pemberian pakan ayam potong, lebih baik menggunakan sistem adlibilitum, agar makanan selalu tersedia dan tanpa batas. Jadi, pastikan pakan selalu tersedia di dalam kandang, agar tubuh ayam lebih cepat gemuk. Intro Langkah yang kelima adalah pemeliharaan. Intro Pada tujuh hari pertama, masukkan bibit ayam unggul ke inkubator. Beri pakan dan minum air hangat. Inkubator bisa dibuat dengan cara menambahkan penghangat dari bohlam atau lainnya, dengan suhu yang tepat pada kandang khusus pembibitan. Intro Pada minggu kedua, kurangi suhu inkubator dan berikan jenis pakan crumble atau pecahan pada bibit ayam. Pada minggu ketiga, bibit tidak lagi membutuhkan pemanas. Kemudian pada minggu keempat, bulu ayam akan tumbuh dan kebutuhan pakan akan bertambah dua kali lipat. Dan pada minggu kelima, lakukan pembersihan kandang secara rutin, karena ayam menghasilkan kotoran yang cukup banyak. Dan langkah yang keenam adalah panen dan sanitasi. Intro Setelah berumur 30 hari, ayam sudah bisa dipanen dan dijual. Jangan lupa untuk melakukan pengapuran pada bagian lantai dan dinding kandang, untuk sanitasi setelah selesai panen. Semprotkan juga formalin agar bibit penyakit yang tumbuh di kandang dapat mati. Intro Demikianlah bagaimana cara budidaya ayam potong rumahan yang menguntungkan. Intro Agar bisa sukses dalam berbudidaya ayam potong, dan memperoleh keuntungan, pastikan selalu gigi untuk menjalankan usaha ternak tersebut. Sehingga, walaupun dengan skala rumahan, Anda juga bisa mendapatkan keuntungan yang memuaskan. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih karena sudah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa tekan subscribe, tekan tombol loncengnya, dan nantikan video-video selanjutnya. Semoga bisa bermanfaat, dan sampai jumpa. Terima kasih.